Kericuhan terjadi saat aksi buruh menuntut kenaikan upah dengan memblokade jalan akses tol Cipularang di Purwakarta, Jawa Barat. Kepolisian meminta sebagian lajur dibuka karena arus kendaraan dari Jakarta, Karawang, Subang, dan Bandung lumpuh total. Aksi baku hantam antar sesama buruh tiba-tiba saja terjadi saat aksi pemblokadean arus di perempatan sadang Purwakarta pada Rabu sore. Kericuhan antar sesama buruh dipicu karena kesalahpahaman saat polisi meminta buruh membuka blokade satu jalur dari tol sadang menuju Cikopo. Setelah bernegosiasi, buruh akhirnya membuka blokade jalur dari tol Cipularang menuju Cikopo dan dari Cikopo menuju Subang. Aksi menuntut UMK sebesar 15 persen dilakukan oleh buruh dengan memblokade seluruh akses jalan hingga Rabu petang. Kemacetan masih terjadi pasalnya arus dari Jakarta menuju Bandung dan Subang masih ditutup. Aksi buruh juga dilakukan di Karawang, Jawa Barat. Saudara mereka ingin melakukan konvoy untuk menuju ke Bandung demi menuntut kenaikan UMK. Aksi ini mengakibatkan akses jalan arteri Karawang dari dan menuju Jakarta ini macet total. Kendaraan tidak bergerak mulai pukul 2 siang hingga Rabu petang. Para buruh ini menurut rencana akan menuju Gedung Sate Bandung untuk menuntut pengesahan rekomendasi kenaikan upah dari Kabupaten Kota di Jawa Barat.